oke kita bahas lagi ya untuk dual ya yang terakhir jadi tadi sudah kita bahas yang for ya lalu sudah kita bahas while nah ini ada lagi ada yang namanya dual nah bedanya apa kita lihat ada di sini kalau dual ya itu proses yang incremental tadi ya incremental yang penambahan bilangan ya step menggunakan step tadi itu diteltakkan di atas ada di atas atau di atas kalau tadi di bawah ya ini nah di bawahnya itu baru kondisinya ya wellnya maka di sini decision-nya ada di sini ya Nah misal kalau saya punya angka ya ingin mencetak angka 1 hingga kelima misal ya maka di sinilah ya proses penambahan bilangan tadi ya bill sama dengan bill plus step ya gimana stepnya tadi 1 ini akan dilakukan ya selama ini ada di selamanya selama whilenya ada di sini misal kondisinya adalah i atau 1 ya itu kurang dari sama dengan lima ya jadi misal eh dicetak dulu yang angka pertama ya tuh memerintah untuk mencetak bilangan yang isinya tadi batas bawahnya satu ya akan dicetak terlebih dahulu di cat di cat di cat di sini apakah satu tadi ada rentangnya berada di satu kurang dari sama dengan lima oke ya kalau di cat di cat di cat di atas tapi setelah dicetak ya di catanya berada di atas ini ya di atasnya pernyataan lalu di atrasi berikutnya karena mau dicek ya bill sama dengan bill sama dengan bill plus 1 maka bill yang isinya 1 tadi dicumulakan dengan step yang isinya 1 maka dicek lagi billnya kan sudah berubah menjadi 2 ya 2 maka dicek di sini apakah bilangan itu 2 2 itu kurang dari sama dengan 5 karena masih kurang dari sama dengan 5 maka benar true akan di kembalikan lagi ke pernyataan di kembalikan lagi bill 2 bill 2 kan harus kembali lagi di sini ya billnya menjadi 2 plus 1 lalu bill yang aslinya nilainya 2 diubah menjadi di 3 disesuaikan dengan di atasnya karena tadi menjeluhakan 2 ditambah dengan 1 maka dapat 3 3 dicek kembali di sini apakah 3 berada rentangnya di i di mana i atau bill batas bawah itu kurang dari sama dengan 5 karena masih iya maka 3 diproses kembali ke sini hingga ya hingga ke 5 tapi kalau nanti sudah masuk ke bill sama dengan bilangannya 5 plus 1 maka itu 6 maka ketika masuk ke sini dia tidak akan memenuhi tidak akan terpenuhi karena mintanya dia adalah 1 kurang dari sama dengan 5 ya atau BB bilangan adalah kurang dari sama dengan 5 maka 6 itu akan keluar dari output maka masuknya ke keluar loop atau salah ya nah cuman ada dia harus ketahui bahwa dual itu di python itu tidak ada ya ini adanya di C++ ya jadi alur logika yang seperti ini itu di python sebenarnya tidak ada sehingga harus mencari cara alternatif ya maka saya coba memberikan contoh sedikit saja contoh mudahnya adalah logikanya ya agritmennya yang persis seperti yang apa namanya outputnya persis seperti yang di contoh-contoh sebelumnya ya untuk mencetak angka 1 sampai 5 logikanya disini kita punya adu ya cetak bilangan dan increment bilangan menggunakan step sebesar 1 ya lalu pada while ya dibawahnya periksa bilangan dimulai batas bawahnya 1 dan batas atasnya kurang dari sama dengan 5 jika batas atas nanti belum terpenuhi maka proses akan prosesnya tetap dijalankan hingga nanti dia keluar dari loop ya kalau sudah keluar dari loop ya dia akan berhenti prosesnya nah ini contohnya di do while ya kalau di C++ ya itu ada adu ya deklarasi do itu ada ini di print misal 1 ya ini 1 lalu i sama dengan i plus 1 i nya berapa? 1 maka akan dicetak maaf i nya berubah menjadi 2 lalu lagi di cek disini apakah i itu kurang dari sama dengan 3 kalau masih iya ya akan balik lagi kesini ya dilakukan do ini ya do dilakukan lalu i berubah lagi temporary ya sama dengan 2 2 plus 1 maka menjadi 3 ya 3 di cek apakah i kurang dari sama dengan 3 karena masih 3 oke balik lagi ya ke do lalu cek lagi apakah 3 plus 1 itu atau 4 ini apakah masih berada rentang kurang dari sama dengan 3 karena tidak ya maka tidak akan dicetak ya atau tidak akan dilakukan do lagi karena maka kalau disini contohnya akan berhenti pada proses angka 1 2 3 4 tidak akan diproses ya tergantung pengecekan disini nah akhirnya ada alternatif lain ya dedik ya jadi ini contohnya ya informasi di python nya kita masukkan angka 1 lalu kita masukkan batas bawahnya 5 maaf batas atasnya 5 lalu stepnya 1 ya nah disini ya saya ambil beberapa referensi cara mendeklarasikan duelnya itu seperti yang ada di sintak disini duelnya seperti itu nah caranya kita buat while itu adalah true ya true selalu true intinya nanti di bawah baru ada pengecekan nah disini kita cetak ya bahwa bb nya tadi 1 paling atas lalu bb ya ini mulai di increment bb sama dengan 1 ya ditambahkan dengan step stepnya berapa 1 ya maka bb sama dengan 1 plus 1 dapet 2 lalu nah disinilah while yang versi di python dip kita pakai if ya if nya dimana bb bb nya adalah 2 ya 2 ba nya ya itu 5 kita cek ya ya jika ya bb itu atau 2 ini masih kurang ya apakah dia lebih besar dari 5 ya jika tidak ya maka terus dilakukan ya maka terus dilakukan 2 karena 2 nya ini masih apa namanya kecil dari 5 selama dia tidak lebih besar dari 5 maka akan dilakukan terus ya cetak maka 2 akan dimasukkan ke dalam bb yang baru maka bb menjadi 2 ya 2 plus 1 maka dapet 3 ya 3 disini apakah 3 tadi melebihi dari 0 tidak ya maka terus dilakukan 2 disini ya 3 lalu di jumlahkan plus 1 lagi jadi 4 terus hingga sampai ke 5 ya gitu jadi brick nya itu ketika melebihi 5 jadi kalau sampai 6 melebihi 5 maka brick ya dipotong diberhentikan ya diberhentikan maka tercetaklah 1 sampai 5 gitu ya itu tadi ya contoh singkat untuk 2-2 while ya untuk 2-2 while intinya ya kesimpulannya dari 4 ya while dan 2 while itu outputnya sama tetapi alur logikanya saja yang berbeda gitu oke nanti kita bahas lagi untuk eksperimen ya untuk eksperimen mandirinya ya 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 ya